Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Air Langga Hartanto menjadi pembicara dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Hipunan Mahasiswa Islam atau PBHMI melalui Zoom Meeting pada selasa 31 Agustus 2021. Kegiatan yang mengusung tema pemulihan ekonomi nasional melalui inovasi pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini juga melibatkan beberapa orang pembicara dari sejumlah daerah seperti Gubernur Jambi Al-Haris, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomantu. Pada kesempatan itu Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menyampaikan berbagai strategi yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 mulai dari penanganan kesehatan hingga percepatan pemulihan ekonomi di mana dalam penanganan kesehatan pemerintah daerah berupaya agar warga yang terpapar COVID-19 harus tetap selamat. Selain itu penerapan protokol kesehatan juga harus diupayakan diperketat dan masyarakat juga harus diberikan pandangan agar mampu mengenali wabah COVID-19 tersebut. Sementara itu dalam upaya pemulihan ekonomi, Bupati mengatakan tengah berupaya mengumpulkan semua kekuatan dengan melibatkan stakeholder untuk bergerak bersama, guna menunjang ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama untuk mesejahterakan para petani dengan upaya meningkatkan hasil produksi dan nilai tukar dari hasil petani melalui peningkatan pembangunan infrastruktur. Di samping itu pemerintah juga berupaya membangkitkan semangat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, yakni berupa bantuan stimulan. Karena kalau mati kena COVID-19 ini bisa menyakitkan, tapi kalau dimenyakitkan kalau matinya kelaparan. Nah, krisip ini yang kita coba terapkan di Kabupaten Batahari, adik-adik semua ya, karena instrumen dari Kementerian Besar sudah jelas bagaimana menengahkan sejatan, menengahkan kemuliaan ekonomi. Kita juga coba dengan anggaran yang terbatas di tahun ini, kita coba juga memberikan stimulan, ransangan kepada pelaku UMKM dengan diberikan uang 2,5 juta pelaku UMKM. Untuk dia coba membangkitkan kembali usahanya.